Korban bencana banjir akibat meluapnya Sungai Wanggu di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai banyak yang terserang penyakit. Selain itu, warga korban banjir juga membutuhkan pakaian bersih. Sementara itu, banjir akibat luapan Sungai Wanggu belum juga surut. Ratusan pemukiman warga masih terendam banjir setinggi 2 meter lebih. Memasuki hari kedua, korban banjir Sungai Wanggu di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, mulai banyak yang terserang penyakit seperti gatal-gatal dan mah, dan juga penyakit lainnya. Rata-rata warga yang mengeluh sakit merupakan warga yang mengungsi. Tim medis dari Puskesmas, Wawa terus bersiaga untuk membantu warga yang terserang berbagai penyakit dengan mempersiapkan peralatan kesehatan beserta obat-obatan. Hingga kini banjir masih menggenangi ratusan rumah warga hingga mencapai 2 meter lebih dan belum ada tanda-tanda surut sebab hujan masih terus terjadi di wilayah Sungai Wanggu. Terima kasih telah menonton!